Sejarah ini gitu, satu tas lebaran, jumlah warga anung ajukan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polis Bandung ngerenjat tepikat 30%. Tepikat kewari Polis Bandung mendalikan SKCK 2.000 lambar, turutan nantah hargan genap ribu SKCK kerenyumpanan kebutuh masyarakat Kabupaten Bandung. Dua minggu satu tas poin lebaran 2018, jumlah warga anung ajukan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polis Bandung ngerenjat tepikat 30% batan sasari. Ilahana eto SKCK tepikin keperluan nyumponan syarat digawe, jeng nului kenatikan kenahambalan anu lewi luhur. Di Sagedengeneta, senajan jumlah warga anung ajukan nangar onjat, prak-perakan nyin SKCK di Polis Bandung bisa dicindekin gampang turta proses nantah panjang. Buat ngelamar tepikin, susah nggak prosesnya tepikin untuk membuat SKCK? Nggak sih, gampang. Tadi datang langsung bikin tidik jari, langsung daftar online, langsung ke... Menurus nih, udah langsung jadi. Sehari ya? Sehari langsung. Kasat Intelkam Polis Bandung AKP Teddy Rusman Nandeskin, ngajaul na jumlah warga anung ajukan SKCK karandapan Tisaprak Loket Pangladen, mimiti di Bukadinaha, Plesti Lulebaran. Untuk pemohon SKCK, paling hanya ada kenaikan itu 30 persen aja. Itu pun karena sebuah hari-hari sebelumnya libur. Begitu kami hapus tiga setelah lebaran dibuka, pemohon memang ada sedikit banyak. Tetapi itu tidak sedikit. Untuk keperluan apa mungkin, Pak? Untuk keperluannya, sampai saat ini, melamar pekerjaan dan melanjutkan sekolah saja. Tepi kakiwari, Polres Bandung medalkan lewi ti 2.000 SKCK, turtan ataharkan tekurang ti genep rebu SKCK, di kenyemponan kabutuh masyarakat Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV